Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome to my channel EQ98 Nah jadi disini saya akan memberikan sedikit informasi terkait dengan Selebrasi unik di eFootball 2024 Dan bagaimana cara mendapatkan pemain Dengan gaya selebrasi paling unik Bikin lawan kena mental cuy ya Kita disini akan langsung buat tutorialnya Cara mendapatkan pemain-pemain Yang mempunyai selebrasi paling unik Di eFootball 2024 ini cuy Kalian bisa lihat sendiri disini banyak sekali Yaitu selebrasi-selebrasi yang bisa bikin lawan kena mental banget cuy Nah ini dia selebrasi-selebrasi Yang wajib kalian pakai saat main cuy Kalian yang pertama harus mempunyai yaitu Akun satu lagi cuy Bisa juga kalian harus clone dulu yaitu Satu aplikasinya cuy Let's go saja cuy Oke nah disini saya sudah masuk yaitu Ke aplikasi eFootball 2024 Jadi untuk mendapatkan aplikasi ini Ada beberapa cara cuy ya Yang pertama yaitu kalian bisa langsung untuk clone aplikasinya Dengan aplikasi clone kalian bisa untuk clone eFootball EFootball yang lain cuy Karena disini saya menggunakan aplikasi cloner Untuk menambahkan ya Menggandakan aplikasi Ya disini saya sudah membuang akun baru Jadi untuk mendapatkan pemain-pemain tersebut kalian harus dulu yaitu mempunyai akun baru cuy Jangan akun yang sudah kalian kaitkan dengan konami cuy Kalian harus tampil di awal yaitu seperti akun baru cuy Jadi yang pertama tampilan seperti ini kalian pilih bahasa Indonesia saja Tekan selesai Nah disini selanjutnya kalian jangan pilih Indonesia cuy Untuk negaranya kalian pilih yaitu kalian geser ke bawah Disini kalian pilih yaitu yang server Jepang Negara Jepang ini dia Setelah kalian pilih negara Jepang Kalian tekan berikut Ingat ya harus pilih server Jepang Tekan berikut Tekan konfirmasi Oke kita akan langsung tunggu Ya disini kita akan mendapatkan pemain dengan selebrasi paling unik cuy Nah disini kalian langsung tekan saja oke Kita langsung pergi yaitu ke titik 3 ini dulu cuy ya Untuk mengubah grafisnya Supaya nanti tidak patah-patah Kita akan ubah ke 60 fps Tekan selesai Kita kembali Nah ini untuk tampilan awalnya kalian langsung tekan saja ini cuy Kalian langsung tekan Kalian tekan saya menetujui hal-hal di atas Jepang Tekan terima Saya menetujui hal-hal di atas Tekan lagi Tekan terima lagi Nah disini kalian bisa mengubah nanti Namanya di dalam game juga boleh Disini juga boleh Kita akan langsung tekan lanjutkan saja cuy ya Kita langsung tunggu sebentar Jangan lupa buat kalian untuk subscribe channel EQ98 ini cuy ya Nah disini kita langsung unduh saja dulu Cuma 16 MB untuk awal langkah pertama Kembaruan langsung ya Nah disini kita sudah bisa masuk ke iFootball dengan server Jepang cuy Ya ini tekan oke Disini kalian terserah mau pilih klasik ataupun sentuh Tekan lanjutkan lagi Nah disini kita langsung tekan lanjutkan Ini bisa langsung pilih sesuai dengan sederah kalian cuy ya Bisa pilih tim lain ataupun langsung mulai saja Nah disini kita langsung mulai cuy ya Nah disini sudah masuk ke tahap pertama Untuk mendapatkan pemain dengan selebrasi unik Tekan langsung kita akan lihat Nah disini sudah mendapatkan beberapa pemain ini dia Nah jadi untuk mendapatkan pemain ini Kalian harus claim dulu semua yaitu di kotak masuknya Yaitu di tanda pesan paling atas yang 20 itu Tekan disitu Terus kalian terima semua Tekan oke Nah ini dia kita sudah dikasih ya Ini dia CS Moriyama telah bergabung dengan timu Karena ini dari server Jepang Kalau server Indonesia ini belum ada cuy Tekan oke Dan ini lagu satu lagi yaitu si Lily cuy ya Ini ngeri juga itu selebrasi bisa terbang cuy Tekan oke Tekan oke lagi Ya Nah disini kita langsung kembali Kita sudah memasuki tahap yang pertama Kita langsung masuk ke taktik permainannya Tekan lanjutkan Oke Nah ini dia cuy Kita akan langsung memasukkan itu Jadi siapa tadi si Ini dia Si CF tadi Yang memiliki selebrasi penuh ini dia Si S Moriyama cuy Ini dia Dan satu lagi yaitu Si Lily Dia boleh di posisi AMF juga CMF Ini dia Ini dia pemain yang memiliki selebrasi paling unik di effortball 2024 Yang bisa menjatuhkan mental lawan cuy Nah karena disini kita belum ada untuk latihan levelnya Jadi kalian nanti kalau sudah ada latihan level Kalian langsung saya untuk latihan levelnya cuy ya Oke ini dia Si Lily dan si Moriyama Sebagai CF ini sangat bagus untuk melakukan selebrasinya cuy Itu dia dua pemain yang sudah saya sarankan Karena nanti ada beberapa pemain lagi Yang memiliki selebrasi paling unik cuy Tetapi dua pemain ini dari server Jepang Ini dia yang paling banyak memiliki yaitu selebrasi-selebrasi yang berbeda yang paling unik Oke itu dia Jadi kalian harus menyimpan Harus kaitkan satu akun ini dengan konami kalian cuy Ataupun dengan google play cuy Caranya kalian pilih ke extract Disini ada dukungan Data tautan Nah ini dia akan oke Nah disini kalian bisa gunakan yaitu menggunakan google play untuk menghubungkan akun effortball kalian Bisa juga dengan tautan konami id kalian cuy Supaya nanti tidak hilang untuk server Jepangnya cuy Oke gimana nih Sudah paham dengan cara mendapatkan pemain dengan selebrasi unik di effortball 2024 Yaitu di server Jepang Jadi buat kalian jangan lupa untuk subscribe channel EQ98 ini Nanti kalau misalkan ada informasi-informasi terkait dengan selebrasi selebrasi Ataupun informasi yang lain terkait di effortball Saya akan langsung share di youtube EQ98 ini Jadi buat kalian semua jangan lupa untuk tekan subscribe ya Like, comment, and share Dan jangan lupa juga untuk tekan tombol notifikasinya Untuk mengetahui nanti saat saya upload video Kalian akan langsung muncul yaitu notifikasi di hp kalian cuy Oke Nah disini kita akan langsung masuk ke gameplay sebagai tutorial saja cuy ya Disini saya itu main cuma sama komputer saja Karena untuk tes melakukan selebrasi-selebrasi unik dari pemain tersebut Ini dia ada beberapa selebrasi cuy ya Paling ngeri cuy Ini buat kalian cocok kali ini cuy ya Kalau misalkan kalian ada lawan ya Dia melakukan selebrasi pertama Kalian bisa langsung balas pakai selebrasi ini cuy ya Bisa langsung kena mental lawan cuy Wah ini gila banget nih selebrasi-selebrasinya cuy Ini jangan sampai nanti dikira kok main sama bot Ini saya cuma untuk membuat tutorial saja cuy Supaya kalian yaitu tahu selebrasi-selebrasinya Seperti ini dia selebrasi catur Dan selebrasi nanti ada juga yaitu yang bau ketia Dan ada juga yaitu selebrasi terbang dan lain sebagainya Ini cuma hanya saya kasih tutorial saja cuy Semoga kalian faham dengan video yang sudah saya jelaskan ini cuy Ini dia ada selebrasi nangis lagi cuy Wah gila nangis cuy selebrasinya cuy ya Selamat buat kalian menonton video VXQ98 ini Jangan lupa untuk langsung subscribe cuy ya Terima kasih telah menonton video VXQ99 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!